Selamat datang di channel Herman Tapas sebelum lanjut subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bunga Sainal baru saja menjadi bintang tamu untuk konten video terbaru di kanal Youtube Belandai Ricardo. Disanalah ia menjawab berbagai pertanyaan seputar kehidupan rumah tangganya bersama sang suami yang lebih tua 18 tahun darinya. Suk Duf Singh. Seperti yang kita tahu rumah tangga Bunga Sainal dan Suk Duf Singh memang kerap menjadi bahan perbincangan netizen. Sekian lama bungkam, belakangan ini Bunga aktif memberikan tanggapannya pada komen yang sudah dianggap sangat berlebihan. Kemudian artis Bunga Sainal mengungkapkan bahwa suaminya Suk Duf Singh bukan tipe laki-laki idamannya. Namun dia mengakui dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama kepada suaminya karena itu. Lalu apa yang membuat aktris 34 tahun itu jatuh cinta dan melabukkan hatinya pada produser tersebut. Bunga Sainal mengatakan Suk Duf Singh berbeda dengan laki-laki yang selama ini dia jumpai. Cuma dengan yang kayak aku bilang gesturnya, perilaku dia sangat beda dari mantan-mantan aku. Charming. Ujar Bunga Sainal melalui kanal Melani Ricardo di Youtube. Dikutip Senin 12 Juli 202. Dia menyebut bahwa sang suami merupakan tipe laki-laki yang sangat perhatian. Sifatnya yang seperti itulah akhirnya membuat hati adik Vici Sainal tersebut luluh. Sewaktu mereka berpacaran Suk Duf Singh bahkan kerap memberikannya kejutan sebagai bentuk perhatian. Maksudnya saman aku pacaran sama dia bukan hal-hal kasih duit. Enggak sih, kata Bunga Sainal. Mungkin kayak tiba-tiba kirimin makanan atau pakaian aku kurang cocok di acara. Dia bilang, kamu gak cocok deh pakai ini. Coba kamu cari pakaian yang lebih bagus. Dia tuh suka mengirimkan aku majalah-majalah fashion atau apa sambungnya. Menurut ibu dua anak tersebut, sang suami selalu memperhatikan hal-hal kecil yang kadang luput dari perhatian. Perilaku seperti itu yang membuat Suk Duf Singh istimewa di mata bintang film Dancing in the Rain itu. Dia gak cuma gue suka sama lu mau kasih duit. Enggak, tetapi hal-hal yang kayak gue dipercantik nih. Aku pikir aku gak dapat itu dari mantan-mantan yang sebelumnya begitu kata Bunga Sainal. Tak terima saat dirinya dibilang matre dan berbagai hujatan yang bilang kalau suaminya sudah bau tanah dan kakek-kakek. Bunga mengaku kalau kehidupan pernikahannya benar-benar bahagia. Ia merasa beruntung punya suami yang perhatian dan sayang padanya. Semakin penasaran mendengar pengakuan Bunga Sainal, Melani Richardo yang sedari tadi duduk di sampingnya pun mengeluarkan pertanyaan tak terduga. Ini pertanyaan cuma lucu-lucuan kan lo menikah usia 18 tahun berbeda antara lo dan suami? Sex still good, tanya Melani. Bunga pun langsung menjawab good, very good. Baru tadi gue bahas sama cerine-nya. Hahaha, karena dia itu olahraga, aku open-open aja nih ya kan? Dia olahraga, dia hidupnya sehat banget. Dia yang selalu ngajarin gue lo olahraga. Gini-gini. Gue masa gak malu sih sama gue, umur gue segini, tapi perut gue rata. Dia suka bilang gitu, menjawab pertanyaan tersebut dengan antusias. Bunga pun menambahkan, tapi kalau soal seks, skala yang muda-muda putus. 1-5 nilainya, 4,5 hahaha. Lewat wawancara sikat ini, Bunga ingin menegaskan kalau sosok suaminya sangatlah berbeda dengan apa yang dipikirkan banyak orang. Ia ingin memperlihatkan bahwa Suk Dev Singh adalah pria yang sangat gentleman, romantis, bertanggung jawab, sayang keluarga, dan tentu saja hebat di atas ranjang. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat kamu yang sudah menyukai video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan share video ini aku ucapkan terima kasih banyak.